Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat otomatik semua kembali lagi bersama saya di Auva Channel ya baik teman-teman pada kesempatan kali nanti saya akan memberikan video tutorial mengenai bagaimana cara menyetting jam pada motor Honda PCX ya teman-teman ya ini PCX 160 ya tahun 2024 ya teman-teman ya nah ini langsung saja ini kita on kan dulu untuk kunci kontaknya ya nah ini teman-teman lihat disini jamnya jam 10.53 ya teman-teman ya padahal disini yang sebenarnya ini saya pakai HP ya teman-teman ya ini jam 7.51 ya jadi jam pada motor PCX ini tidak sesuai ya jadi yang jam asli aja jam 7.51 nah untuk menyettingnya sendiri disini teman-teman lihat ada dua tombol yang pertama ini tombol sel atau selek yang kedua tombol set ya nah untuk melakukan setting ya untuk melakukan penyettingan nanti kita on kan dulu ini panel instrumennya atau kunci kontaknya ya setelah itu nanti kita tekan kedua tombol ini secara bersamaan dan jitahin sampai nanti semua lampu indikator disini ini berkedip ya langsung saja kita praktekan ya kita tekan kedua bareng ya nah ini sudah kita tekan nah ini pada bagian jamnya ini sudah berkedip ya teman-teman ya ini bisa teman-teman lihat ya untuk bagian jam sudah berkedip ya dia ya nah setelah itu kalau sudah berkedip kita lakukan penyettingan penyettingannya pada bagian yang jamnya dulu ya caranya bagaimana caranya dengan klik tombol setnya ini sekali nah nanti yang berkedip dia bagian jamnya saja nanti kita klik sampai menunjukkan jam yang sesuai tadi jam 7 ya teman-teman ya jam 7 ya nah setelah ini berkedip seperti ini di angka yang kita inginkan ini angka 7 ya soalnya jam 7 ya lalu kita kunci dengan klik lagi tombol set untuk menyetting yang menitnya ya kita klik tombol set ya nah untuk sekarang ini jam 7.53 nanti kita setting di 53 atau di 54 ya teman-teman ya nah ini klik tombol select untuk menyettingnya ya ini kita tekan sampai di 53 ya di 53 45 nah sudah 53 kita klik set lagi untuk mengunci nah ini sudah terkunci ya teman-teman gitu ya nah selanjutnya kalau seperti ini ini tinggal kita offkan kunci kontaknya ya langsung kita cek lagi apakah sudah sesuai atau belum nah di jam 7.53 nah disini jam 7.54 beda semenit soalnya tadi kita menyettingnya di jam 7.53 gitu ya teman-teman ya gak apa-apa ya teman-teman selisih cuman 1 menit gitu ya teman-teman jadi itu cukup sekian video kali ini dari saya kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata atau ucapan dari saya ya nah kalau ada masukan atau pertanyaan apapun bisa langsung tulis di kolom komentar yang ada di bawah ya jangan lupa untuk teman-teman semangatkan untuk klik tombol like, comment, dan subscribe ya karena like, comment, subscribe teman-teman akan membantu perkembangan channel ini cukup sekian dan terima kasih salam teknik, salam otomotif sub indo by broth3rmax selamat menikmati